Indonesia ini kalau pengen lebih baik harus banyak orang yang melakukan langkah pertama And not only wacara diskusi We need to execute something Runtut itu berhasil memang eksekusi kita But we will learn from that execution This is much more better dibandingkan dengan tidak melakukan orang satu sekarang Atau membuat sesuatu berada di awal-awal terus sebagai sebuah pembicaraan, sebagai sebuah pembacara Yang pasti si games ini kita akan akan jadi dua arah lagi dan sejata Tak tahu dengan investasi sebanyak ini kita bisa jadi dua arah apa-apa Kalau ternyata masih negara tetangga yang beli itu jadi dua arah gitu Kita kirim komodo banyak-banyak akun yang pengen So, making the first step, it's important Yang kedua adalah When you make the change, you need to create value Jadi gak cuma barang Problem kita ini kita selalu jualan barang di Indonesia ini Right? We are always become the object of globalisasi We never become subject Coba anda bayangkan industri yang banyak sekali penggunaannya di Indonesia Jadi ada sebuah teori, sebelumnya saya cakap ada sebuah teori yang dinamakan teori lead users Lead user itu mengatakan begini Kenapa industri rokok kretek terbesar di dunia itu ada di Indonesia Atau khususnya di kudus Kenapa perlu tanda kira-kira? Karena yang banyak rokok kretek ada di Indonesia Karena yang banyak rokok kretek ada di Indonesia Itu lead usersnya Semakin banyak penggunanya disini Semakin banyak mereka dapat duitnya Untuk invest, lakukan perbaikan, bikin efisiensi, bikin proses pabrik lebih baik, dan seterusnya Right? Now Why industri pakaian fashion untuk pria paling besar itu ada di Milan atau di Italia Why? Karena cowok yang suka fashion itu paling banyak ada di Italia Yang suka dandan itu, kenapa yang ada di Italia Kalau anda yang punya kesempatan ke Italia satu hari, anda jalan sore sore Orang pake jats Sore sore jalan jalan sore itu Yang kita pake kaos Apa? Kaosnya Jogja ini yang terkenal Dagadu itu Mereka pake jats Mereka fashionable people That lead user Nah, kalau kita bawa analogi yang sama Pengguna HP terbesar di Salah satu pengguna HP terbesar di dunia ada di mana? Di Indonesia, kita punya 250 juta loh Orang Sekarang anak kecil, dia harus pake HP Ada yang gak pake HP gak dikumpulasi? I bet gak Sebel punya duit apapun anda Segembel apapun anda jadi mahasiswa Karena mahasiswa gembel banget At least saya punya kelana jilis Walaupun cuma satu Sampai lulus Tetapi itu jadi kayak Sesuatu yang mengkat Bagi kita, begitu juga dengan HP saat itu Kalau mau ditambahin lagi HP yang digunakan untuk Twitter HP yang digunakan untuk Facebook HP yang digunakan untuk SMS And then we become Memarket Maksudnya jadi lead user Tetapi kita pernah denger gak Ada perusahaan telekomunikasi Yang membuat HP di Indonesia Yang ada perusahaan telekomunikasi Yang ada perusahaan telekomunikasi Yang ada perusahaan telekomunikasi Di kantor saya itu ada 3 lantai Isinya Huawei Yang bikin Industri komunikasi di Indonesia Gak ada yang bisa 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 Indonesia Satu pun mereka But they work here They become the subject of the industry Who are the object? We Us To be able to become competitive In the market We have to be those objects Kita harus melakukan langkah pertama Untuk mengubah lagi Kalau gak harus begini terus ceritanya Oh dari luar Indonesia bener melihat Indonesia Market terbesar Pengguna Blackberry terbesar di dunia Indonesia Mau kita pakai Blackberry Walaupun kita gak ngerti buat apa kok Why you buy Blackberry ya? Because my friend buy it So it's very interesting To see a lot of value Yang dihasilkan oleh perusahaan Perusahaan dibandingkan dengan Yang dihasilkan produk Saya baru sekolah di IPB Faktus S1 Nah kita bikin Percobaan minyakan sirih namanya Essential oils for parfum Kalau ini disaring disuling Anda tahu Dapet 1 botol abuah besar itu Itu serah mati dapetinnya Gak tidur 2-3 malam Tese satu-satu Jualnya Jaman saya masih kuliah Itu sekitar Sekitar 100 ribu rupiah Serah mati dapetinnya minyak nilam Itu juga ada 100 ribu rupiah Banyak yang beli Dimana dibawa kebawah Dibawalah ke Singapura Di Singapura sering Mulan lagi Jadilah dia essential oil yang lebih Lebih murni Lebih bekap Sebotol-botol akua yang kecil itu Berapa harganya? Sekitar 400 dolar Dimana jualnya? Prancis Di Prancis jadiin apa? Dijadikan parfum Harga parfum sebotol itu Sekitar 100 dolar 50 mili Kemudian 60 mili Dijualnya kemana? Ya udah bisa lagi Selesai kalau kita kasih produk Orang hasilkan value Karena produknya ditambahin Untuk jadi value Keren? Ada contoh yang juga luar biasa Dan membuat kepala saya sakit Sampai sekarang Karena saya gak bisa terima itu kejadian itu Ada tahu perusahaan yang namanya Google? Anda menggunakan Google? Pakai kan? Ini perusahaan baru go public Sekitar 27 tahun yang lalu Daftarkan diri di perusahaan Harga saham dikali jumlah saham yang ada Disebut market kapitalisasi Ya kan? Simpel Harga sahamnya dikali jumlah saham yang ada Nah kalau menurut Anda Google itu jualan apa? Service 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 apa? Pencarian data Oke Produknya kelihatan apa? Gambarnya kan? G Gambar Kami di jualan apa? Teknologi kan? Wuuu barangnya gede-gede Kelihatan jelas tuh Mesin pesawat Menggarnya aja gak gak cukup Sakit gedenya Ya kan? Bebakit listrik Orangnya banyak setelah mati 300 ribu gawai kita punya Nah Kalau dipakai logika kayak gitu Harusnya gede yang mana nih perusahaan Dari market kapitalisasinya GE atau Google? Harusnya GE dong Ini barang yang kelihatan Lembaran-lembaran loh Ini orang yang gede teknologi Semua orang pake dan sebagainya Right? So GE has to be big Bigger than Google Ada tau berapa market kapitalisasinya GE sekarang? Sekitar 100 Sekitar 15 bilion USD 160 bilion USD Ada tau berapa Google? 175 bilion USD Jualan gak ada bentuknya Jualan banyak bentuknya Kayaan dia daripada saya gitu Because do you know what Google sell? Nah ini menariknya Karena orang liat dari situ kan Ini kan mesti menghasilkan duit nih Perusahaan Kalau yang anda liat Nah kalau GE ngasih libutnya Bikin barang Nih jual Lalu servicenya kita pake Google Gimana jualannya Apa yang dia jual? Interestingly Kalau anda liat Google Itu selalu ada Yang disebut advertising Google Ads Kalau anda klik Memasukkan daftar sesuatu Misalnya bilang mau nyari Mengenai pembangkit listrik tenaga angin Wind to bid Keluarlah daftarnya Yang paling atas itu biasanya iklan Mereka bayar Bayarnya berapa kira-kira? Berklik Setiap kali yang klik gitu Maka yang iklan disitu bayar Mau dapet gambaran kira-kira bayarnya berapa? Kalau anda go to Google Ads Google AdWords Itu ada iklan 3 kolom Kolom yang pertama Berapa lama iklan mau dipasang? Kolom yang kedua adalah Duitnya mau ditaruh berapa lama? Kolom yang ketiga adalah Mau ranking berapa? Nah saya coba-coba Kutak-kutak setelah hari gitu Saya masukin duit 10 ribu Mau ranking 3 besar Ranking 3 saya tulis Selama 2 bulan Keluarnya itu Rankingnya Unlimited Jadi gak pernah masuk ranking Di randomannya Saya ranking 100 ribu USD Satu miliar kan? Itu masuk-masuk ranking 10 besar Selama 2 bulan Selama 2 bulan Saya bayar 1 miliar Untuk kalau orang nyari wind turbine Nomolnya Di ranking Ranking 5 Itu harus bayar 10 ribu 100 ribu USD Satu miliar Saya ranking Jadi 300 ribu USD 3 miliaran Baru nyampe ranking 3 That's the way they make money That's the way they make money Sementara kata yang bisa dicari di google Terus tengah mati kan? Dua banyaknya bukan main Dan itu per klik Makanya saya sering suruh temen-temen saya Di tim saya di Jakarta gitu Di seluruh Indonesia Kalau klik sesuatu Keluar Siemens Klik terus Atau Philips Klik terus Sampai jangan berhenti-berhenti Biar bayar terus mereka So they are selling value temen-temen The more you sell value 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 So when you do transformation Make sure you go for value Right? Nah kemudian Ehm 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 Transformation Or change Ini ada trade off nya Ada pengorbanan Eh? Mau gak mau Anda harus punya pengorbanan Gak bisa gak? Ketika Anda bicara Mengatakan bahwa I want to be a good leader And then you have to invest on your time Gak cuman belajar aja untuk ujian Tetapi juga Anda berorganisasi You read something di dua dari yang Anda baca Kalau dulu ayah saya bilang Nah kalau kamu mau hidup di Jakarta Atau di kota besar Dua saatnya Bisa bahasa ikhwis Dan yang kedua Punya Sif That's it Alanya sampai ke tahun 72 Dan dia buktikan dengan bener Mulai dari Jadi tuak laksi Tuak pel Jadi segala macem ayah saya Karena apa-apa Hidup dia di Jakarta Dengan dua modal itu Bahasa Inggris Mas-masa gitu Justice Jus Gitu kan One maconyo Gartinyo Karena orang bahasa saya orang padang Kemudian Ehm Sekarang Ya begitu lagi At least 5 hal Anda memiliki Yang pertama Harus bisa Bahasa Inggris Of course Bahasa Inggris Anda harus mikir lancar Bisa komunikasi Dan bisa baca Karena warga global sekarang Yang kedua Anda punya paspor Sorry instead of cuman sim Karena Anda harus bisa punya kesempatan untuk melihat tempat lain Yang ketiga Anda harus connected to the web Dan web itu Internet itu Tidak hanya www.facebook.com Atau www.thing.com No No A lot of things disitu Dan Anda harus connected disitu Alright Dan keempat Anda harus punya network Di luar dari apa yang Anda punya Jadi Jadi tidak cuman kenal teman se-costnya aja Ke teman se-BPM-nya aja Anda harus punya network Lebih besar dari itu Tidak cuman mahasiswa Seluruh Indonesia Tetapi juga punya network Di perusahaan-perusahaan Nah yang lagi Punya network Di luar negeri Harus Anda cari itu Gunakan Facebook, Twitter Anda Dan sebagainya Untuk punya network Yang keempat Anda harus berani Mengambil keputusan Untuk melakukan sesuatu yang baru Saya selalu menyarankan Kalau Anda nyabuk Punya duit Lihatlah luar negeri Instead of Anda beli motor Misalnya Saat ini Banyak hal yang bisa dilakukan Dengan Anda melihat tempat lain A lot of things Jadi gempel aja Untuk kesana Atau mahasiswa Tidur di masjid That's what I did You go kemana Carai negara Dimana Anda datang Asal bisa punya tiket Balang balik Pergi dan pulang aja That's more than enough Kalau Anda cukup bitter Ber-networking Anda bisa nginep di tempat-tempat Anda Kadang-kadang ada di Facebook Dan sebagainya Bisa dipacarin Pulang lagi Lalu balik lagi You know A lot of things that you can do So Five things Dengan keluarga global Untuk seorang mahasiswa Nah Itu butuh Butuh perjuangan Butuh ada pengorbanan Yang Anda harus lakukan Ketika perusahaan kami Melakukan perubahan Berbagai hal Banyak hal yang terjadi Anda harus mengurangi jumlah pegawai Anda harus nambah investasi Anda harus Nambah banyak hal Nah Yang terakhir dari cerita ini Adalah mengenai Transformation Is about People Change itu Adalah mengenai orang Mengenai leaders Their followers Leaders Leader itu Menurut saya Pekerjaan terbesarnya Adalah menghasilkan The new leader In the future Dia baru jadi jejabohan Kalau dia bisa menghasilkan Leader baru Lebih sukses dari dia Di masa pertama Jadi tidak seperti guru silap Di zaman saya dulu Kalau guru silap kan gitu ya Kalau punya 10 jurus Yang dikasih ke muridnya 9 Yang jurus terakhir Kalau muridnya awal Jadi receiver Now you cannot do that You have to give that Kalau bisa 11 Kalau bisa Anda cari sumber lain Supaya mana-mana follower anda yang baru ini Menjadi lebih bagus Jauh lebih bagus Daripada anda Buat saya Kepada followers Dari pada Future leaders Tidak ada yang paling menakutkan Bagi saya Adalah Kalau memiliki followers Yang dulu cuma follow Whatever the leaders That's dangerous Untuk leader ini bahaya Punya follower yang cuma ngikut tuang Suruh sama iya Suruh sini iya Ada pendapat dan sebagainya That's dangerous A good follower Will give feedback Pada leaders A good follower Will able to say no Pada leaders Dengan berbagai Rasionalities yang bagus Anda harus punya rasionalities Anda harus memiliki kemampuan Untuk mengatakan tidak Didukung oleh 2 hal Yang jarang kita pelajari di Indonesia Yang pertama adalah Kemampuan untuk mempertanyakan Wah Ini jarang ini kita tanya Kenapa ini jarang Orang Indonesia lebih banyak nanya Apa kira-kira menurut Anda Kalau ada Why, What, How Dan sebagainya Kita lebih banyak Sering nanya Who Itu sih yang empat Instead of why Anda suka gosip Soalnya Makanya cara gosipnya itu banyak Saya yakin Anda tahu semua Dari kasar ini Di sini Jadi Why Itu membuat Anda memiliki kemampuan Untuk menganalisis lebih dalam Because Anda ingin tahu What is the problem What is the real problem So Ini butuh kreativitas Followers Jadi followers harus mampu mengatakan Tidak Kemudian Mampu Mempertanyakan Why Dia akan membuat Anda memiliki kemampuan Menganalisis Yang kedua adalah Mampu mengatakan Why not Yaitu Memberikan alternatif Solusi yang lain Nggak emak Jangan ke situ Tapi ke sini Karena Ke sini itu Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh Banyak sekali Pembicaraan Dari teman-teman saya Kenapa Tidak banyak Orang Indonesia Jadi CEO di Putin National Apa nih Alasannya Karena orang Indonesia Orang Indonesia Seri kali jarang Katakan No Might come into An opinion Kita bilang Oh yaudah Diberikan direction Di Indonesia Harus melakukan Kayak gini Yaudah begini Sebenarnya Tak mungkin Headquarternya Kadang-kadang di Paris Kadang-kadang di Jepang Kadang-kadang di Tokyo Kadang-kadang di US And then They determine the strategy For us to do business In Indonesia That's wrong Orang Indonesia Harusnya mau mengatakan itu And to be able to do that Kita harus mengatakan No, that's not the right strategy This is the right strategy Because One Two Three Four That's our weakness Kita gak punya Budaya kita adalah Selalu bilang iya Anda khawatir Terhadap opini anda sendiri Karena gak punya dua hal tadi Anda gak tau why-nya Dan anda gak tau Gak punya solusi why-nya Ada apa yang Tepukat 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 Terima kasih.